Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan Fiqih al-Asma'ul-Husnah. Kita sekarang akan bahas salah satu di antara nama Allah. Bukan salah satu, tapi dua di antara nama Allah, Al-Mu'min, dan As-Sadiqah. Adapun nama Al-Mu'min oleh Allah dijelaskan hanya di satu ayat dalam Al-Quran. Yaitu Surah Al-Hashr, ayat ke-23. Allah berfirman Dia lah Allah yang tidak ada sesembahan yang haqq selain dia. Dia lah Al-Malik. Dia juga Al-Qudus. Dia juga As-Salam. Dia juga Al-Mu'min. Dia juga Al-Muhaimin. Dia juga Al-Aziz. Dia juga Al-Jabbar. Dia juga Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyirikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi ayat ini memuat beberapa alas maul husna. Di antaranya Al-Mu'min. Hanya ini ayat satu-satunya dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu Al-Mu'min. Ini menjadi nama bagi Allah sekaligus sifat. Apa makna Al-Mu'min? Al-Mu'min mencakup banyak makna yang agung. Di antaranya Mu'allif Hafizahullah Syahab Abdul Razak menyatakan Al-Mu'min itu isim fa'il dari iman. Subjeknya Mu'min. Manusia yang beriman disebut Mu'min. Allah juga disebut Al-Mu'min. Berasal dari kata Al-Iman. Makna iman itu kembali kepada tasdiq dan iqrar. Tasdiq itu membenarkan. Iqrar itu menetapkan. Dan isi kandungannya berupa irsyad. Irsyad itu memberikan petunjuk. Memberikan bimbingan. Dan membenarkan orang-orang yang jujur. Menegakkan hujah tentang kebenaran mereka. Dan Allah itu Al-Mu'min sebagaimana pujian Allah terhadap dirinya. Dan Al-Mu'min dengan mana di atas seluruh pujian hambanya kepada dirinya. Oleh karena itu berkata mujahid rahimahullah. Mujahid ini nama seorang ahli tafsir zaman tabi'in murid utama dari Ibn Abbas. Yang kata Imam Sufyan Al-Thawri. Kalau datang kepadamu tafsiran dari mujahid cukup. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Tidak perlu. Karena dia sudah rujukan dalam hal tafsir. Kata mujahid. Al-Mu'min. Al-Nadhi wahada nafsahu biqaulih. Syahidallahu. Annahu la ilaha illahu. Al-Mu'min. Kata mujahid adalah. Zat yang mengesakkan dirinya sendiri. Dengan firmannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Besungunya tidak ada sesembahan yang haqq. Yang sebenarnya selain dia. Allah itu mengesakkan dirinya sendiri. Dalam hal peribadatan. Maknanya. Hanya dia satu-satunya yang berhak diibadati oleh seluruh makhluknya. Dan ini adalah syahadah yang agung. Yang mulia. Yang datang dari. A'adhamu syahid. Yang datang dari. Zat. Yang menyaksikan. Seagung-agung zat. Yang menyaksikan. Yaitu Allah. Dan. Bersaksi tentang objek seagung-agung objek yang harus disaksikan. Yaitu. Tauhidullah. Hal yang paling agung. Yang menjadi. Tujuan. Diciptakannya. Makhluk. Diciptakannya. Jindan manusia. Adalah. Tauhid. Aku tidak ciptakan jindan manusia kecil untuk beribadah kepadaku. Artinya. Untuk mentauhidkan aku. Dalam hal ibadah itu. Tidak hanya ibadah kepada Allah. Tapi ibadah juga kepada selain Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka ibadah kepada Allah. Menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Makanya disebut musyrik. Menduakan Allah. Dalam hal ibadah. Nah ini. Syahadat. La ilaha illah adalah seagung-agung. Perkara. Di alam jagad raya ini. Allah. Yang menyaksikan. Kesaan dirinya. Adalah seagung-agung zat. Seagung-agung zat. Menyatakan seagung-agung perkara. Seagung-agung zat itu. Allah. Seagung-agung perkara. Adalah kalimatul tawhid. La ilaha illallah. Makanya ayat. Syahidallahu annahu. La ilaha illahu. Allah bersaksi. Bahwa sungguhnya. Tidak ada sembahan yang hak. Selain dia. Merupakan persaksian yang super agung. Karena yang bersaksinya adalah Allah. Sebagai zat yang paling agung. Isi persaksiannya adalah. Seagung-agung perkara. Yaitu tawhidullah. Sebuah hadis menjelaskan makna ini. Riwayat Imam Atirmili dan Ibn Majah serta yang lain-lainnya dari Abu Ishaq. Dari A'adzu Abi Muslim. A'adzu Abi Muslim. Bahwa dia bersaksi. Terhadap Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri. Bahwa kedua sahabat ini bersaksi atas nama Rasulullah s.a.w. Bahwa Nabi s.a.w. bersabda. Bahwa Allah s.w.t. berfirman. Iza qala al-amdu la ilaha illallahu wa allahu akbar. Qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala sadaqa abdi. La ilaha illa ana wa an akbar. Wa iza qala la ilaha illallahu wa ahda. Qal sadaqa abdi. La ilaha illa ana wa ahdi. Wa iza qala la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika lah. Qal sadaqa abdi. La ilaha illa ana la sharika li. Wa iza qala la ilaha illallahu lahul mulku walul hamd. Qal sadaqa abdi. La ilaha illa ana liya al-mulku waliyalhamdu. Wa iza qala la ilaha illallahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Qal sadaqa abdi. La ilaha illa ana wa la hawla wa la quwata illa billah. Kata Nabi Ali Salatul Wasalam. Bila seorang hamba mengatakan. La ilaha illallahu wa allahu akbar. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Dan dialah yang paling besar. Maka Allah menjawab, merespon, membenarkan ucapan hamba itu. Kata Allah, telah benarlah hamba aku. Tidak ada sembahan yang hak selain aku dan akulah yang terbesar. Bila hamba ku mengatakan. La ilaha illallahu wa ahda. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Dan dialah satu-satunya. Allah merespon. Benarlah hamba aku. Tidak ada sembahan yang hak selain aku. Dan aku hanya satu-satunya. Dan tidak ada serikat bagiku. Kalau hamba mengatakan. La ilaha illallah lahul mulku walau alhamdu. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Bagi dia seluruh kerajaan. Kepunyaannya lah seluruh pujian. Allah membenarkan. Kata Allah, benarlah hamba aku. Tidak ada sembahan selain aku. Milikulah seluruh kerajaan. Kepunyaankulah seluruh pujian. Bila hamba aku mengatakan. La ilaha illallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Tidak ada daya dan upaya. Atau tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali dari Allah. Allah merespon. Benarlah hamba aku. Tidak ada sembahan yang hak selain aku. Tidak ada daya dan upaya selain dari diriku. Jadi Allah membenarkan persaksian hamba. Makanya disebut dengan sebutan al-mu'min. Mana al-mu'min yang membenarkan persaksian hamba yang isi persaksiannya berisi tentang keesahan Allah SWT. Berkata Abu Ishaq. Seorang rawi yang meriwetkan hadis ini. Kemudian guru saya al-agharu. Mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami. Apa yang dia ucapkan? Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far. Apa sih yang dia katakan? Maka dijawab Siapa orang yang dirizkikan mengatakan kalimat tadi di akhir hayatnya ketika mau mati. Maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah syahadah yang agung dari Allah terhadap dirinya tentang keesaannya pertama. Kedua Pembenaran Allah terhadap orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah tadi. Dan ini adalah Allah membenarkan persaksian hamba-hambanya tentang keesaan Allah SWT. Demikian pula Allah menguatkan Orang-orang mu'min tadi dengan hujah dan burhan. Dan semuanya itu merupakan makna yang terkandung dalam nama al-mu'min. Mana al-mu'min yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan pernyataan hambanya tentang keesaan Allah. Manusia yang beriman kepada Allah disebut al-mu'min karena membenarkan risalah dan wahyu Allah. Allah juga disebut al-mu'min karena dia membenarkan persaksian kita tentang keesaan Allah, tentang tawhidullah. Berkata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata al-imam ibn al-aduhah urutus selamu niwa jelaskan. Ayat Al-Quran Kata Imam Ibn Al-Qayyim Di antara nama-nama Allah adalah Al-Mu'min Salah satu tafsiran dari Al-Mu'min adalah Al-Musaddiq Zat yang membenarkan Membenarkan apa? Dialah yang membenarkan Orang-orang yang jujur Orang-orang yang lurus Orang-orang yang beriman Terhadap Wahyu Allah Manusia beriman kepada Wahyu Allah Allah membenarkan keimanan mereka Lalu Allah menegakkan hujjah Tentang kebenaran persaksian mereka Demikian pula Allah lah yang membenarkan Para Rasulnya Para Nabinya Tentang risalah yang mereka sampaikan Ketengah umat Allah pun bersaksi bahwa mereka itu benar Dengan dalil-dalil Yang Allah berikan kepada mereka Tentang kebenaran risalah mereka Baik dalam hal menunaikan Isi risalah itu Maupun dalam hal akhlak perilaku Para Nabi itu sebelum menyampaikan Risalah Allah Mereka sendiri sudah Mengamalkan seluruh risalah Allah itu Sebelum disampaikan kepada orang lain Trafikasi dalam kemuliaan akhlak Allah mengabarkan tentang kebenaran mereka Ucapan Allah pasti benar Bahwa Hamba-hambanya Yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah Baik di seluruh persada bumi Ataupun Yang ada dalam diri-diri mereka Semuanya itu menjelaskan bahwa Wahyu Yang Allah berikan kepada para Nabi Para Rasul Lalu disampaikan oleh para Rasul itu Ketengah umat manusia Adalah benar Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Fusilat 53 Sanurihim ayatina fil afaqa Wafi angfusihim Hatta yatabayyana lahum annahul haqa Kata Allah Kami akan perlihatkan kepada manusia Tanda-tanda kebesaran kami Di afaq Di seluruh Hamparan bumi Wafi angfusihim Dan di dalam diri-diri mereka Sehingga jelas bagi mereka Bahwa Ajaran para Nabi ini benar Bahwa Al-Quran ini benar Bahwa Wahyu Allah ini benar Kemudian Di akhir surah Al-Fusilat Fusilat ayat 53 Itu Allah menyatakan Tidakkah cukup Bahwa Rabbmu itu Menjadi saksi Atas segala sesuatu Termasuk Menjadi saksi Terhadap Benarnya Da'wah para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Bersaksi bahwa Apa yang disampaikan oleh para Rasul itu benar Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga menjanjikan Rabb hamba-hambanya Melalui ayat-ayat fi'liyah Dan khulu' khalqiyyah Bahwa yang mereka saksikan itu benar Kemudian Allah pun menerangkan Yang lebih agung Lebih mulia Dari hal itu Bahwa Allah Menyaksikan Segala sesuatu Inilah Makna Dari ucapan Seorang ahli tafsir lain Namanya Qatadah Qatadah rahimahullahu ta'ala Dinukil Imam Ibn Jarir At-Tabah Dalam kitab tafsirnya Berkata Qatadah Al-Mu'minu Amana liqawlihi annahu haqqun Al-Mu'min Adalah Zat Yang percaya Terhadap ucapannya Bahwa ucapannya itu benar Ini yang pertama Mana Al-Mu'min Yang membenarkan Keimanan Hamba-hambanya Membenarkan Kerasulan Para utusannya Dan seterusnya Makna lain Al-Mu'min Adalah yang Memberikan Keamanan Kepada orang-orang Yang tadinya Merasa takut Lalu diberi Keamanan Maka makna Al-Mu'min Lawan dari Al-Mu'khif Al-Mu'khif itu Yang menakut-nakuti Bikin takut Hambanya Kalau Allah Tidak Allah itu Membikin aman Memberikan Keamanan Sebagaimana Firman Allah Surah Al-Quraish Ayat yang keempat Alladzi Al-Ladzi Al-Ladzi At'amahu Min-Ju' Wa'amanahum Min-Khauf Allah Yang memberikan Makan Kepada mereka Dari Kelaparan Dan memberikan Keamanan Kepada mereka Dari Ketakutan Dalam An-Nur A'i Ammana Kholqahu Min-A'i Min-Ayad-Limahum Allah itu Dijamin Tidak akan Dholim Jangan takut Allah itu Maha adil Maka Semua orang Yang Takut Lalu Menyandarkan Dirinya Kepada Allah Maka Dia akan Mendapati Keamanan Dari Ketakutan Tersebut Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Allah Memberikan Keamanan Kepada Hamba-hambaknya Keamanan Kepada Negaranya Seluruh Keamanan Ada Di Tangan Allah Azza Wajalla Inilah Makna Al-Mu'min Dari Penjelasan Tadi Kita Bisa Simpulkan Bahwa Al-Mu'min Mengandung Beberapa Makna Setidaknya Mencakup 6 Makna Makna Pertama Adalah Pertama Di Diantara Kandungan Makna Al-Mu'min Adalah Persaksian Allah Tentang Kesahan Dirinya Dan Ini adalah Seagung-agung Persaksian Yang Bersaksiannya Seagung-agung Zat Yaitu Allah Isi Persaksiannya Seagung-agung Hal Yaitu Tauhidullah Ini Mana yang Pertama Kedua Makna Al-Mu'min Yang kedua Tasdiquhu Subhanah Kedua Mana Al-Mu'min Mencakup Makna Pembenaran Allah Kepada Orang-orang Yang Menyaksikan Kesahan Allah Orang-orang Yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Itu Allah Benarkan Dan Allah Menjadi Saksi Bahwa Apa Yang Mereka Ucapkan Itu Ada Sesuatu Yang Benar Yang Hak Dan Jujur Oleh Allah Dibenarkan Ini Kandungan Yang Kedua Dari Makna Al-Mu'min Ketiga Tasdiquhu Lianbi'ai Bilhujaj Walbayyan Bi'anna Ma Kaluh Waballagu Anillahi Hakkun La Raibafi Wasidkun La Imtiraafi Ketiga Pembenaran Allah Kepada Para Nabinya Bahwa Para Nabi Yang Allah Utus Itu Benar Allah Memberikan Hujjah Dan Bayan Diberi Wahyu Diberi Mujizat Allah Benarkan Bahwa Apa Yang Dikatakan Lai Para Nabi Rasul Itu Yang Disampaikan Oleh para Nabi Rasul Itu Adalah Benar-benar Dari Allah Tak Diragukan Lagi Kebenarannya Bukan Perkara-perkara Yang Diada-adakan Dikarang-karang Oleh para Nabi Tersebut Ini Ini Makna Yang Keempat Makna Yang Kelima Itu Makna Yang Ketiga Sekarang Makna Yang Keempat Al-Mu'min Bermakna Allah Membenarkan Apa yang Allah Janjikan Kepada Orang-orang Mumin Berupa Memberikan Pertolongan Berupa Memberikan Keselamatan Perlindungan Berupa Memberikan Kekuatan Allah Berfirman Dalam Al-Quran Thumma Sodaknahumul Wa'ad Fa'anjainahum Wa Mennasha Kemudian Kami Tunaikan Janji-janji Kami Kepada Mereka Lalu Kami Selamatkan Mereka Dan Orang-orang Yang Kami Kehendaki Itu Surah Al-Anbi Ayat Yang Kesembilan Dalam Surah Nur Ayat 55 Allah Berfirman Wa'ad Allah Alladzina Amanu Minkum Wa'amil Solihat Layastakhlifannahum Fil Ardi Kamastakhlifalladzina Min Qablihim Walayumakkinanna Lahum Dinahum Alladzir Tadolahum Walayubaddilannahum Min Ba'ad Min Ba'ad Kha'afihim Amna Ya'burunani Walayusrikuna Bishay'a Wa Man Kafara Ba'ad Dharika Fa'ulahikahum Fasiqun Kata Allah Allah Telah Berjanji Kepada Orang-orang Yang Beriman Diantara Kalian Dan Beramal Soleh Ini Kalau Mau Berkuasa Oleh Allah Diberi Kekuasaan Penuhi Syarat Ini Allah Janji Siapa Yang Menuhi Syarat Ini Akan Diberikan Kekuasaan Kata Allah Allah Berjanji Kepada Orang-orang Beriman Diantara Kalian Dan Beramal Soleh Iman Dan Amal Soleh La'istakhlifan Nahum Fil Ard Bahwa Allah Pasti Akan Memberikan Kepada Mereka Kekuasaan Di Buka Bumi Kemestakhlifan Lathina Min Qablihim Sebagaimana Allah Telah Memberikan Kekuasaan Kepada Orang-orang Sebelum Mereka Dan Allah Pasti Akan Menguatkan Bagi Mereka Agama Mereka Yang Telah Allah Ridai Bagi Mereka Dan Allah Pasti Akan Mengganti Ketakutan Mereka Dengan Keamanan Tadinya Takut Sebelum Berkuasa Lemah Di Intimidasi Penguasa Jahat Lalu Iman Dan Amal Soleh Jadi Orang Lemah Yang Tertindas Kuncinya Iman Dan Amal Soleh Bukan Memberontak Memberontak Matu Bunuh Diri Lemah Memberontak Kepada Yang Kuat Mati Himpun Kekuatan Dengan Cara Iman Dan Amal Soleh Nanti Allah Yang Mengatur Allah Ganti Rasa Takut Mereka Dengan Keamanan Mereka Hanya Beribadah Kepadaku Dan Tidak Menyekutukan Aku Dengan Sesuatu Pun Hilangkan Karakter Syirik Kufur Bid'ah Maksiat Tanamkan Iman Tauhid Dan Amal Soleh Allah Allah Janji Allah Kasih Mereka Kekuasaan Allah Akan Kuatkan Agama Yang Allah Telah Ridui Bagi Mereka Dan Allah Ganti Ketakutan Dengan Keamanan Syaratnya Ibadah Hanya Kepadaku Tidak Menyekutukan Aku Dengan Sesuatu Pun Siapa Orang Kufur Setelah Itu Mereka Orang Orang Fasir Inilah Makna Yang Keempat Dari Makna Al-Mu'min Yaitu Allah Membenarkan Janjinya Bahwa Allah Akan Menguatkan Menolong Melindungi Hamba Hambanya Yang Mumin Kelima Anahu Yuminu Ibadahul Mu'minina Wa Awliya'ahul Muttaqin Min Azabihi Wa Iqabih Mana Al-Mu'min Yang Kelima Adalah Allah Memberikan Keamanan Kepada Hamba-hambanya Yang Mu'min Kepada Wali-Walinya Yang Bertakwa Keamanan Dari Apa Dari Azab Dan Siksa Allah Allah Berfirman Dalam Surah Al-An'am Ayat 82 Kata Allah Al-Ladzina Aman Walam Yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika Lahum Al-Amnu Wahum Muhtadun Orang-orang Yang Beriman Dan Tidak Mencampur Adukan Iman Mereka Dengan Keduliman Tidak Campur Syirik Baik Yang Kecil Apalagi Yang Besar Emang Ada Orang Beriman Tapi Imannya Campur Syirik Ya Banyak Iman Keberlah Iman Ibadah Sholat Eh Minta Minta Kekuburan Minta Minta Berdoa Kepada Orang Yang Sudah Mati Campur Syirik Itu Al-Itu Syirik Besar Yang Syirik Kecil Iman Ibadah Tapi Ria Ingin Dipuji Ingin Dikasi Jempol Likes Oleh Manusia Ingin Dapat Apresiasi Perhatian Dan Balasan Dari Manusia Syirik Syirik Kecil Orang Orang Yang Beriman Dan Tidak Mencampur Adukan Iman Mereka Dengan Kauduliman Bagi Mereka Akan Memperoleh Keamanan Dan Mereka Akan Memperoleh Petunjuk Dalam Surah Fusilat 40 Allah Berfirman Afamayul Khafinnar Khairun Am May Yakti Aminan Yawm Al-Qiyamah Mana Yang Lebih Baik Apakah Orang Yang Dilemparkan Ke Lamp Api Neraka Yang Lebih Baik Ataukah Orang Yang Datang Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Aman Aman Dari Azab Dalam Al-Ahqaf Ayat 13 Allah Berfirman Inna Alladzina Qalu Rabbun Allah Thumma Istakamu Falakhauf Alayhim Walahum Yahzanun Sesungguhnya Orang-orang Yang Berkata Rabb Kami Allah Kemudian Mereka Istiqamah Di atas Hal Itu Istiqamah Di atas Ucapannya Falakhaufun Alayhim Walahum Yahzan Tidak Ada Takut Atas Mereka Tidak Juga Mereka Akan Bersedih Aman Dari Ketakutan Aman Dari Kesedihan Apa Kuncinya Iman Dan Istiqamah Di atas Iman Tersebut Apa Apa Bedanya Kita Kita Juga Tidak Tidak Nyaman Sedih Namanya Ada Sesuatu Kekhawatiran Di masa yang Akan Datang Ada Ancaman Ini Ancaman Itu Ancamannya Belum Dilaksanakan Tapi Baru Sekedar Rencana Jahat Kita Merasa Tidak Nyaman Dalam Hati Itu Khauf Namanya Khawatir Bahasa Kitanya Sama Intinya Tidak Nyamannya Perasaan Kita Cuma Beda Penyebab Maka Allah Berikan Keamanan Dari sedih Ataupun Takut Bagi Orang Beriman Dan Istiqamah Di atas Iman Itulah Makna Yang Kelima Dari Al-Mu'min Itu Memberikan Keamanan Kenam Anahu Yunjizuhum Mawa'adahum Minalfuzil azim Wadukhulil jannatin na'im Mana yang Kenam Dari Al-Mu'min Adalah Bahwa Dia Yaitu Allah Azza wa Jalla Maha Pelaksana Maha Menepati Janji Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Mumin Bahwa Orang-orang Mumin Akan Memperlah Keberuntungan Yang besar Berupa Masuknya Mereka Kelam surga Yang penuh Kenikmatan Allah kan Janji Itu Makanya Ketika Mereka Masuk Kelam surga Mereka Mengakui Janji Allah Benar Ini Buktinya Terlaksana Tertunaikan Sekarang Saya Ada Di Surga Dan Ini Ucapan Ali Surga Sebagaimana Allah Terangkan Dalam Al-Quran Surah Zuma Raya 74 Kata Allah Berkata Ahli Surga Setelah Masuk Kelam Surga Alhamdulillah Iladhi Sadaqana Wa'dah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Membenarkan Janjinya Kepada Kami Wa Aurathana Ardha Dan Telah Mewariskan Bumi Surga Ini Untuk Kami Kami Bisa Menetap Sekehendak Kami Bersenang Senang Sesuai Keinginan Kami Di Surga Di Bagian Mana Fani Ma'ajrul Amilin Dan Itulah Sebaik Baik Pahala Bagi Orang Orang Yang Beramah Ini Yang Kenam Ketujuh Tadi Ada Enam Bonus Satu Mana Ketujuh Dari Al-Mu'min Adalah Ta'minuhu Subhanah Al-Kha'ifin Nabi Ta'ihimul Aman Wah Zidhul Ikhafah Yang Ketujuh Al-Memberikan Keamanan Kepada Orang Yang Takut Di Dunia Kalau Tadi kan Di Akhirat Aman Dari Azab Ini Di Dunia Allah Menyatakan Al-Ladzi At'amahu Min Ju' Wa Amanahu Min Khauf Inilah Tujuh Makna Yang Terkandung Dalam Nama Allah Al-Mu'min Ternyata Makna Al-Mu'min Begitu Luas Dan Mencakup Banyak Aspek Yang Memberikan Rasa Nyaman Kepada Kita Sebagai Orang-orang Yang Beriman Kepadanya Inilah Al-Mu'min Ada Pun As-Sadiq Nama As-Sadiq Ada Di Satu Ayat Dalam Kitab Allah Yaitu Surah Al-An'am Ayat 146 Kata Allah Wa Al-Ladzina Hadu Haramna Kulladhi Dhufur Wamin Al-Baqari Wal-Ghanam Haramna Alayhim Shuhumahuma Illa Ma Hamal Thuhur Huma Awil Hawaya Aw Makhtalata Bi'admin Zalika Jazaynahum Bibug Bibagyihim Wa Inna Lashadiq Kata Allah Atas Orang-orang Yahudi Bagi orang-orang Yahudi Kami Haramkan Setiap Binatang Yang Berkuku Juga Sapi Juga Kambing Kami Haramkan Atas Mereka Lemak Dari Kedua Binatang Itu Ya boleh Makan Lemak Sapi Lemak Kambing Kecuali Lemak Yang Menempel Di Punggung Kedua Binatang Itu Atau Di Perutnya Atau Yang Bercampur Dengan Tulang Yang Nempel Nempel Di Tulang Padahal Kambing Sapi Aduh Daging Teranak Apalagi Kambing Demen Banget Kalau Saya Asal Yang Mateng Dan Yang Masak Enak Ada Juga Daging Kambing Yang Masak Kena Terbisa Gak Bisa Gitu Jadi Gak Enak Itu Balasan Kami Atas Kedurhakan Mereka Dan Sesungguhnya Kami Kami Itu Sodik Apa Makna Sodik I Sodik Fi Wa'adihi Wa Wa'idihi Yaitu Zat Yang Maha Benar Dalam Perkara Janji Dan Ancam Yang Allah Janjikan Pasti Ditunaikan Yang Allah Ancam Pasti Ditimpakan Wafikullima Yukhbirubihi Juga Benar Dalam Semua Yang Dia Informasikan Semua Wahyu Allah Itu Benar Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Fala Rayba An Allah Wa'adal Muti'ina Bi'ayyuthi'bahum Wa'ada As-sailina Bi'ayyujibahum Wahyu As-sadiq Alladhi La Yukhlif Al-Mi'ad Kala Allah Wa'adal Allah Haqqa Wa Man As-daku Min Allah Qila Tidak Diragukan Lagi Bahwa Allah Menjanjikan Orang-orang Yang Taat Bahwa Allah Akan Memberi Pahala Kepada Mereka Dan Menjanjikan Kepada Orang-orang Yang Meminta Bahwa Allah Akan Mengijabah Permintaan Mereka Dia Itu Maha Benar Dengan Janjinya Dan Allah Tidak Akan Pernah Memungkiri Janji Kalau Ada Yang Berkata Saya Sering Berdoa Allah Janji Menunikan Atau Mengijabah Tapi Kok Doa Saya Tidak Diijabah Juga Tuh Ada Yang Begitu Ngomongnya Ada Banyak Pertama Bukan Tidak Diijabah Tapi Diijabah Nanti Pada Saat Yang Tepat Yang Tepat Belum Tentu Saat Itu Mungkin Besok Lusa Mungkin Minggu Depan Mungkin Bulan Depan Mungkin Tahun Depan Mungkin Beberapa Tahun Yang Akan Datang Yang Ketika Doa Itu Diijabah Dia Sudah Lupa Bahwa Dia Pernah Berdoa Dengan Doa Seperti Itu Mungkin Itu Pertama Yang Kedua Mungkin Tidak Dikabulkan Isinya Tapi Diberikan Yang Sebanding Berupa Dipalingkan Dia Dari Musibah Yang Tadinya Dicanangkan Untuk Dia Dikansel Karena Doa Itu Kalau Semua Itu Tidak Ditunikan Tidak Dikabulkan Tidak Diganti Dengan Dipalingkan Dari Musibah Mungkin Karena Ada Syarat Yang Dilanggar Allah Menjanjikan Janji Dikabulkannya Doa Dengan Syarat Apa Syaratnya Ada Beberapa Poin Yang Sering Kita Bahas Diantaranya Hindarkan Tuh Dari Barang Barang Haram Makanan Minuman Pakaian Dan Yang Sejenisnya Itu Penghalang Doa Ya Dan Pernah Kita Bahas Allah Berfirman Wa'dallahi Haqqa Janji Allah Itu Pasti Benar Siapa Lagi Yang Lebih Benar Daripada Allah Tentang Ucapannya Inilah Mana As-sadiq As-sadiq Alah Zat Yang Maha Benar Maha Benar Dengan Ucapannya Maha Benar Dengan Janjinya Maha Benar Dengan Ancamannya Ancaman Allah Bukan Gertak Sambal Janji Allah Bukan Janji Gombal Tapi Benar Ya Inilah Makna Atau Penjelasan Al-Mu'min Dan As-sadiq Adakah Dampak Meyakini Makna Allah Al-Mu'min Dan As-sadiq Bagi Kehidupan Seorang Mumin Jelas Ada Di antara Dampak Positif Dari Beriman Kepada Nama Ini Adalah Orang-orang Beriman Orang-orang Berbuat Kebaikan Tidak Akan Lagi Takut Dizolimi Oleh Allah Az-sadiq Takut Diadab Karena Keyakinannya Bahwa Allah Tidak Akan Berbuat Zolim Allah Itu Tidak Akan Menyanyakan Ucapan Amalan Hamba Sekecil Apapun Itu Amalan Karena Allah Az-sadiq Telah Berjanji Dan Janjinya Itu Pasti Benar Akan Menunaikan Seluruh Hak-hak Hamba Yang Beramal Sesuai Dengan Kualitas Amalnya Yang Kecil Yang Besar Dibalas Sekecil Kebaikan Keburukan Pasti Dibalas Ketika Membalas Kebaikan Dilipat Gandakan Ada Pun Ketika Membalas Keburukan Akan Hanya Sesuai Dengan Keburukan Yang Dilakukan Ada Pun Orang-orang Jahat Yang Durhaka Akan Allah Balas Sesuai Dengan Kadar Dari Kesalahannya Dan Bisa Saja Dosa Kesalahan Itu Terhapus Oleh Tobat Oleh Penyesalan Oleh Istighfar Dan Oleh Musibah Ataupun Oleh Apa Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Allah Berfirman Mereka Orang-orang Yang Kami Terima Amal-amal Mereka Karena Kebaikan Amal Yang Mereka Lakukan Dan Kami Maafkan Kesalahan Kesayahalan Mereka Itu Karena Ada Sebab Bisa Tobat Bisa Istighfar Bisa Menyesal Bisa Karena Musibah Bisa Karena Ada Kebaikan Inilah Janji Yang Benar Yang Telah Allah Janjikan Kepada Mereka Inilah Penjelasan Al-Mu'min Dan As-Sadiq Cukup Sampai Disini Kajian Kita Dan Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Wassalamuala Al-Nabina Muhammadin Al-Ali Al-As-Sadi Wasallam Maga CP Syukran Ustaz Atas Penjelasan Materi Yang Disampaikan Yang Penuh Dengan Faidah Dan Manfaat Ikhwati Manazani Allah Wa'iyakum Para Pendengar Dan Pemirsa Tarbiyah Sunnah Media Baik Yang Menyimak Melalui Siaran Kami Di Radio Tarbiyah Sunnah 147 Nama M Juga Di Siaran Kami Di Channel Facebook Instagram Dan Juga Youtube Dimanapun Antum Berada Silahkan Bagi Antum Yang Akan Bertanya Kepada Ustaz Bisa Melalui Line Telepon Di Nomor 022 8686 2637 Atau Bisa Melalui Pesan Singkat Ke Nomor 0811 227 1476 Baik Sudah Ada Penelpon Yang Masuk Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bapak Dengan Pak Iqbal Pak Iqbal Masya Allah Silahkan Pak Iqbal Mau bertanya Tentang Al-Mu'min Silahkan Saya ingat Bagaimana Satu saat Sahabat Umar Dimarahi Oleh Baginda Rasul Bahwasannya Waktu itu Sahabat Umar Membaca Taurat Nah Apakah Hal itu Mohon penjelasannya Ustaz Apakah tidak ada Dengan sifat Al-Mu'min Tadi Ustaz Jazakallah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dentis Di Muhammad Toha Dentis Iqbal Nah Dentis Ali Gigi Dokter Gigi Dokter Gigi Dokter Gigi Bisa Nyeri Wawas Sengkap Pak Iqbal Ya Ada Riwayat Ketika Nabi Ali Salat Wassalam Melihat Di tangan Umar Ada Tawrat Beliau Marah Lalu Beliau Menyatakan Laukana Musah Hayyan Mawasyahu Illat Tiba'i Seandainya Musah Masih hidup Maka Tidaklah Halal Tidak layak Bagi dia Selain Mengikuti Aku Apalagi Musah Sudah Tidak Ada Kenapa Nabi Ali Salat Wassalam Marah Pertama Karena Tawrat Yang ada Di tangan Umar Bukan lagi Murni Wahyu Allah Yang Allah Berikan Kepada Musah Alih Salat Wassalam Sudah Campur Baur Penambahan Pengurangan Perubahan Gitu Tidak Original Lagi Tidak Asli Lagi Tidak Murni Sebagai Agama Allah Lagi Maka Meyakini Dan Mempelajarinya Berarti Meyakini Mempelajari Wahyu Allah Tapi Sekaligus Ada Campur Tangan Pemikiran Manusia Yang Menambahinya Ini Yang Pertama Kedua Syariat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Musa Alih Salat Wassalam Hanya Berlaku Di Zaman Itu Tak Berlaku Di Zaman Nabi Setelahnya Sudah Ada Banyak Yang Dimansuh Yang Dihapus Kemudian Dijanti Yang Otomatis Tidak Berlaku Lagi Di Zaman Nabi Kita Muhammad Seandainya Ada Ajaran Yang Asli Sebagai Wahyu Allah Lam Kitab Taurat Maka Beberapa Poin Hukum Tersebut Sudah Banyak Yang Dihapus Salah Satu Contohnya Adalah Kalau Di Zaman Nabi Musa Orang Berdosa Mau Taubat Itu Harus Bunuh Diri Allah Berfirman Fatubu Ila Bari Kum Waktu Luang Fussakum Taubatlah Kalian Kepada Rab Kalian Dan Bunuh Diri Diri Kalian Saat Itu Syariat Memang Begitu Adapun Sekarang Di Zaman Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Mau Taubat Boleh Bunuh Diri Saya Mau Taubat Ambil Tambang Dikat Di Atas Masuk Leher Gulawing Gak Gulawing Mati Taubat Itu malah Dosa besar Sul Khatimah Dulu Berat Harus Bunuh Diri Sekarang Tidak Enteng Cukup Memenuhi Tujuh Persyaratan Taubat Yang Sering Kita Jelaskan Jadi Banyak Poin Poin Syariat Yang Terdapat Dalam Kitab Taurat Seandainya Masih Asli Sebagai Wahyu Allah Sudah Tidak Berlaku Itu Yang Kedua Alasan Yang Ketiga Kitab Taurat Itu Tidak Selengkap Al-Quran Al-Karim Semua Kebaikan Yang Ada Dalam Kitab Taurat Ada Al-Quran Dan Banyak Ada Al-Quran Yang Tidak Ada Dalam Kitab Taurat Lalu Apa Yang Menjadi Alasan Orang Masih Memegang Mengamalkan Apalagi Meyakini Isi Kitab Taurat Jangankan Kitab Taurat Yang Sudah Dirubah Seandainya Musa Hidup Di Zaman Itu Maka Tidak Halal Bagi Musa Kecuali Mengikuti Nabi Dan Itu Komitmen Seluruh Nabi Dengan Allah Para Nabi Itu Sebelum Diutus Diberikan Komitmen Dulu Kata Allah Kata Allah Kami telah Berikan Kepada Kalian Kitab Ajaran Wahyu Nanti Kalau Ada Seorang Rasul Setelah Kamu Rasul Maksudnya Muhammad Sallallahu Lalu Lalu Membenarkan Apa Yang Ada Di Tangan Kalian Wajib Beriman Kepadanya Dan Wajib Kalian Itu Menolong Apakah 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 Kamu Berikrar Dan Mengambil Perjanjian Ini Mereka Menjawab Ya Kami Berikrar Seluruh Nabi Begitu Makanya Kata Nabi Sallallahu Assalam Seandainya Musa itu Masih hidup Sekarang Tidak Halal Bagi dia Kesini Mengikuti Aku Makanya Nabi Allah Insya Assalam Pun Yang Sekarang Belum Meninggal Beliau Masih Di Langit Suatu Saat Dia Turun Turunnya Beliau Selain Membawa Misi Membunuh Dejal Juga Menegakkan Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai Wujud Komitmen Nabi Isa Yang Dituntut Oleh Allah Beriman Kepada Muhammad Sallallahu Assalam Dan Tolong Bantu Dan Kelak Beliau Akan Turun Menegakkan Al-Quran Dan As-Sunnah Demikian Pak Iqbal Wallahu Alam Bissawab Silahkan Syukran Ustaz Atas jawaban Yang disampaikan Dan Kita beralih Kepananya Melalui Pesan singkat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hamba Allah Di Bandung Maaf Ustaz Ijin bertanya Said Bin Musayib Pemimpin Para ulama Generasi Tabi'in Berkata Kepada Anaknya Sungguh Akan Kutambahkan Jumlah Jumlah Rokaat Solat Sunnah Yang Kukerjakan Demi Dirimu Agar Dirimu Terjaga Karena Sebab Kebaikan Yang Kulakukan Pertanyaannya Yang dimaksud Menambah Solat Di atas Solat Apa Ustaz Dan Bagaimana Pelaksanaannya Jazakallahu Khair Silahkan Ya Wa Jazakallahu Khair Maksud La Azidanna Artinya Memperbanyak Solat Sunnah Bukan Ngarang-ngarang Solat Sunnah Menambah Nambah Umbar Rawatib Yang Dua Rokaat Menjadi Tiga Atau Menjadi Empat Atau Menjadi Lebih Tidak Aku Perbanyak Solat Solat Sunnah Tapi Solat Sunnah Yang Disyariatkan Jelas Rawatib Seperti Tahiatul Masjid Syukrul Wudu Tahajud Dua Dan Yang Lain-lain Aku Akan Perbanyak Solat Tersebut Kalau Tau Tidak Ada Solat Apapun Di Waktu Tertentu Seperti Umpamanya Jam 10 Pagi Solat Apa Solat Dua Sudah Surat Duhur Masih Lama Ada Solat Mutlak Boleh Atau Berwudu Solat Solat Syukrul Wudu Itu Disyariatkan Iya Tapi Sunnah Wagair Muakkadah Jadi Berkataan Ibnul Musa Ibrahim Allah Yang Menyatakan Aku akan Memperbanyak Solat Solat Sunnah Yang Disyariatkan Itu Maknanya Wallah 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 Baik Syukran Ustad Atas Jawabannya Kita Mengundang Kepada Para Pendengar Yang Akan Bertanya Melalui Lantai Telepon Di Nomor 022 866 2637 Baik Silahkan Halo Ya Tampaknya Belum Ada Oh Sudah Putus Ya Kami Mengundang Kembali Silahkan Bagi Anda Yang Akan Bertanya Langsung Kepada Ustad Melalui Lantai Telepon Di Nomor 022 866 2637 Sekali Lagi Silahkan Di Nomor 022 866 2637 Baik Silahkan Halo Ya Sudah Masuk Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dimana Silahkan Ibu Pertanyaannya Apa Hukumnya Dana Pension Dari Pajak Apakah Termasuk Riba Dan Jika Itu Termasuk Riba Mengusung Sinyusas Bagi Pelakunya Yang Dulu Memakan Dana Riba Dan Untuk Keluarganya Yang Sekarang Diberi Nufkah Lewat Dana Pension Pajak Itu Sya Mohon Penjelasannya Jazakallah Khair Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Wa Jazakallah Khair Wa Fikhi Barakallahu Walaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Ya Hamba Allah Di Bandung Kalau ada orang Kerja di tempat Yang haram Dia sebagai Karyawan bank Atau pajak Atau yang lain-lain Umpamanya Kerja di pabrik Rokok Kerja di pabrik Barang-barang haram Seperti Minuman keras Haram Haram Hasilnya Ya Kerja di Tempat Perjudian Tempat Prostitusi Tempat-tempat Hiburan Hiburan Malam Kalau Jenis Pekerjaan Haram Hasilnya Juga Haram Innallaha Idha Harrama Shai'an Harrama Thamana Sungguhnya Allah Bila mengharamkan Sebuah Pekerjaan Haram Juga Hasil Dari pekerjaan Berjudi Haram Ketika Menang Ada untung Maka Hasil Judi Haram Mencuri Haram Hasil Mencuri Haram Berzina Haram Hasil Dari Perzinahan Juga Haram Dan seterusnya Termasuk Riba Riba Haram Maka Hasil Dari Riba Haram Nah Seperti Itu Nah Sekarang Bekerja Di sana Kemudian Dapat Pensiun Sudah Pensiun Dapat Pensiun Ya dari pekerjaan yang haram Maka semuanya itu haram Nah Sekarang Sudah tahu bahwa itu semua haram Dulu gak tahu Sekarang sudah ngaji Sudah tahu Bahwa itu haram Takut Ingin berhenti Tapi sudah terlanjur Memang sudah berhenti kerja Tinggal nerima apa? Pensiunan tiap bulan Dulu Seluruh keluarganya Istri anaknya Diparaban Apa Diparaban Tadi Diparabin Dari hasil yang Haram Dari Apa Diparabin Tadi Dikasih makan Dikasih makan Dari Hasil Yang haram Ya Pertama Yang sudah Berlalu Biarlah Berlalu Tapi Wajib ada Penyesalan Sebagai Bukti Taubat Kita Ya Banyak-banyak Istighfar Banyak-banyak Sodakah Banyak-banyak Melakukan Kebaikan Sering-sering Taubat Ya Tingkatkan Ibadah Dan amal Soleh Itu Yang pertama Nah Yang kedua Sekarang Harta Hasil Pekerjaan Haram Itu Masih Ada Mungkin Masih Berupa Rumah Atau Uang Atau Kendaraan Atau Yang sejenisnya Apa yang Harus Dilakukan Yang harus Dilakukan Adalah Ambil Secukupnya Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Dia Dan Keluarganya Sekarang Lalu Ambil Secukupnya Untuk Modal Usaha Usaha Apa Saja Yang Dia bisa Lakukan Dengan Usaha Yang Halal Selebihnya Salurkan Infakan Sadaqahkan Gitu Saja Termasuk Pensiun Sekarang Cari Kalau Umpamanya Tidak Atau Belum Memperoleh Penghasilan Sumber Hasil Lain Boleh Diambil Secukupnya Sesuai Dengan Kebutuhan Pokok Dan Tidak Berlebih-lebihan Kalau Pensiunnya 5 juta Kebutuhan Pokok Sebulan Itu Cukup 3 juta Ambil 3 juta Yang 2 juta Sadaqahkan Kalau Dia punya Penghasilan Lain Dagang Usaha Bisnis Dan Ada hasil Yang cukup Dari sana Maka Maka Gaji Gaji Penisiunan Itu Ambil Lalu Sadaqahkan Jangan Dimakan Jangan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Diri Dan Keluarga Demikian Wallahu A'lam Bissawab Silahkan Syukuran Datas Jawabannya Kita Beralih Kepenanya Selanjutnya Melalui Lantelpon Silahkan Sudah Masuk Assalamualaikum Apa yang dimaksud Membenarkan Para Nabinya Maksudnya Membenarkan Para Nabi Itu Menjelaskan Kepada Manusia Bahwa Para Nabi Tersebut Benar Utusan Dari Allah Bukan Nabi Palsu Bukan Hanya Aku-akuan Bukan Hanya Ngaku-ngaku Sebagai Bukti Bahwa Para Nabi Tersebut Benar-benar Utusan Allah Allah Menguatkannya Dengan Hujjah Dengan Burhan Berupa Apa? Berupa Wahyu Kalau Nabi Kita Muhammad S.A.M. Diberi Al-Quran Ya Berupa Apa? Diberi Mu'jizat Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Orang Biasa Ya Masuk Akal Ini Mu'jizat Tapi Itu Fakta Terjadi Dan Tidak Bisa Dibantah Untuk Membuktikan Bahwa Ini Benar-benar Nabi Di Zaman Nabi Musa Al-Quran Mu'jizatnya Mengalahkan Semua Ilmu Sihir Beliau Bisa Merubah Tongkat Menjadi Ular Besar Memasukkan Telapak Tangan Kesakunya Lalu Begitu Dikeluarkan Apa Yang Terjadi Keluar Cahaya Yang Menyelaukan Mata Terus Membuat Jalan Di Lautan Dengan Hanya Memukulkan Tongkatnya Terbelah Laut Tidak Masuk Akal Sihir Marah Pun Tidak Bisa Menjangkau Itu Mu'jizat Nabi kita Nabi Ismail S.A.W. Lebih Dahsyat Lagi Mujizat Bisa Menghidupkan Orang Yang Sudah Mati Bisa Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Baik Penyakit Bawaan Atau Penyakit Dadakan Bahkan Bisa Membuat Burung Burungan Dari Tanah Setelah Itu Ditiup Atas Izin Allah Menjadi Burung Beneran Nabi Kita Muhammad S.A.W. Mujizat Banyak Tersaksikan Oleh Orang Orang Saat Itu Dan Ada Yang Sampai Sekarang Masih Dinikmati Dimanfaatkan Orang Yang Masih Hidup Zaman Sekarang Itu Al-Quran Al-Karin Adapun Mu'jizat Lainnya Kita Tidak Bisa Saksikan Karena Terjadi Selama Beliau Masih Hidup Seperti Contohnya Peristiwa Isra Mi'raj Seperti Contohnya Bisa Memperbarang Makanan Dan Minuman Keluarnya Air Dari Selah Selah Jari Dibelahnya Bulan Dari Kejauhan Dan Banyak Lagi Mu'jizat Lain Yang Luar Biasa Nah Itu Bukti Bukti Bagaimana Allah Membenarkan Para Nabi Para Rasul Yang Diutusnya Bahwa Mereka Itu Betul-betul Utusan Allah Jadi Membenarkan Para Nabi Maksudnya Menyatakan Kebenaran Para Nabi Bahwa Mereka Utusan Dari Allah Azzawajalla Dengan Diberikannya Burhan Dan Hujjah Berupa Kitab Atau Mu'jizat Atau Kitab Dan Mu'jizat Sekaligus Ya Demikian Pak Mulyono Wallahu'alam Bissawab Silahkan Lagi Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Dan Kita Beralih Kepenanya Melalui Pesan Singkat Ustaz Dari Umu Hanifa Bismillah Assalamualaikum Ustaz Apakah Termasuk Hutang Kalau Anak Anak Kami Jika Dikasih Uang Dari Saudara Kami Kami Pakai Untuk Keperluan Keluarga Dulu Dan Memakainya Tidak Seijin Anak Termasuk Hutangkah Orang tua Kepada Anak Dan Apakah Nanti Diakhirat Dituntut Pertanyaan Kedua Kalau Di Alam Kubur Semua Umur Sama Atau Tergantung Umur Meninggal Di Dunia Ustaz Syukran Sekal Ya Afan Ya Hutang Tetap Walaupun Ke Anak Harus Dibayar Sudah Kita Ketika Kita Membahas Kitab Atad Kira Susunan Imam Al-Qurtubi Bahwa Nanti Itu Akan Ada Kisos Termasuk Hutang Sampai Anak Ke Orang tua Sehingga Ada Diwayat Yang Dinukil Imam Al-Qurtubi Tentang Anak Anak Itu Memperoleh Balasan Dari Menghutangkan Ke Orang Tuanya Lalu Dia Berangan Angan Seandainya Dulu Aku Memberikan Hutang Lebih Banyak Lagi Oleh Karena Itu Ya Tunaikan Selama Itu Hutang Kalau Umpamnya Tidak Mau Membayar Atau Tidak Sanggup Membayar Minta Dilunaskan Kepada Anaknya Nak Ibu Sudah Memakai Uangmu Sekian Tapi Nggak Bisa Ganti Ridokan Aja Kata Anaknya Oh Nggak Apa Ibu Kurang Lagi Nggak Masih Butuh Lagi Saya Tambah Lagi Bisa Begitu Kalau Anaknya Soleh Dan Punya Kalau Soleh Tapi Nggak Punya Nggak Bisa Atau Punya Banyak Tapi Nggak Soleh Malah Salah Eh Nggak Bisa Hutang Tetap Bayar Hutang Bayar Kalau Nggak Saya Tuntut Selaporkan Ke polisi Biar Ibu Dipenjara Ada yang Begitu Ada Anak Yang Memenjarakan Ibunya Ya Makdur Haka Tapi Mudah Mudahan Anak-anak Pendengar Radio Ini Adalah Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Yang Amat Sangat Peduli Kepada Orang Tuanya Ini Yang Yang Kedua Apa Umur Di Umur Di Alam Kubur Apakah Sama Ya Maksudnya Ya Mereka Terus Sampai Hari Kiamat Di Alam Kubur Berapapun Usia Kematian Mereka Sama Mati Ketika Balita Ya Di Alam Kubur Terus Sampai Hari Kiamat Matinya Sudah 70 Tahun Masuk Alam Kubur Tetap Dia Di Alam Kubur Sampai Hari Kiamat Jadi Tidak Berarti Kalau Umpamanya Dia Di Alam Kuburnya 50 Tahun Eh Dia Di Dunianya 50 Selah 50 Tahun Gimana Mati Lagi Gitu Enggak Mereka Tetap Hidup Sampai Hari Kiamat Apa Yang Mereka Lakukan Tergantung Amal Mereka Kalau Mereka Durhaka Mereka Mengalami Azab Kubur Tapi Kalau Mereka Itu Orang Orang Soleh Ahli Ibadah Mereka Akan Pula Ni'mat Kubur Terus Sampai Hari Kiamat Jadi Berapapun Usia Kehidupan Mereka Di Dunia Maka Di Alam Barzakh Atau Alam Kubur Mereka Tetap Hidup Sampai Hari Kiamat Dengan Kondisi Yang Sangat Bergantung Pada Iman Dan Amal Soleh Mereka Allah Cukup Sampai Di Sini Sini Saja Waktunya Sudah Habis Para Pendengar Sekalian Untuk Hari Selasa Ini Waktunya Dimajukan Menjadi Jam Tujuh Yang Biasanya Jam Lapan Jadi Selasa Selasa Kemarin Sekarang Dan Yang Akan Datang Terus Jadwal Diajukan Dari Jam Tujuh Cukup Subhanakallahum Bihamlik Shadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh